selamat menikmati SKP di aplikasi e-kinerja dan beberapa dokumen yang wajib kita cetak di aplikasi e-kinerja serta sebentar saya akan berikan juga sampul sampul untuk SKP kita tahun 2022 tahun 2022 di Januari sampai Desember pertama-tama teman-teman pastikan dulu bahwa SKP kita itu sudah dinilai sama atasan caranya adalah masuk di bagian ini kita sudah masuk di penilaian kemudian scroll ke paling bawah nah ini sudah jadi saya SKP saya sudah dinilai oleh atasan saya disini sudah ada di atas sangat baik kemudian disini belum final jadi nanti ini belum final ya karena belum di belum di intervensi oleh cabang dinas jadi yang akan mau intervensi finalnya disini adalah cabang dinas wilayah 5 oke baik langsung saja pertama-tama Bapak Ibu masuk dulu di bagian bagian SKP kembali kembali ke bagian SKP kemudian klik detail SKP setelah itu kita cetak disini nah disini tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2022 dan lokasi komba kita klik OK nah ini sudah Bapak Ibu oke sudah nah kita download kemudian kita simpan di simpan baik-baik di folder kita oke ya kita kasih nama rencana SKP 2022 oke setelah itu kita kembali lagi Bapak Ibu close dan kita klik SKP kemudian kita masuk di penilaian nah kita scroll ke paling bawah oke kita klik bagian ini kemudian kita klik cetak oke nah disini kita ini 31 ini ya 31 Desember 2022 kita klik kembali lagi Bapak Ibu ini ya kita klik OK nah ini adalah predikat akhir ini sudah ada predikatnya sangat baik sangat baik oke 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 sini sudah ada kita save kita kasih nama evaluasi evaluasi kinerja Januari Desember Desember 2022 oke jadi sudah selesai Bapak Ibu tinggal yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah sampulnya jadi Bapak Ibu untuk sampulnya saya akan berikan kepada Bapak Ibu di bagian saya akan kirim kirim link downloadnya di deskripsi video ini jadi saya akan buka sampulnya yang sudah ini format nah seperti ini Bapak Ibu format sampulnya oke nah bagaimana cara mengedit sampul ini Bapak Ibu masuk di data di bagian kalah ini data kemudian Bapak Ibu tinggal klik ini kita ganti namanya gitu sama ini juga kita kasih masuk nipnya kalau untuk yang bagian bawah ini sudah sudah saya Bapak Ibu Bapak Ibu hanya mengganti nama namanya disini nama tak kasih masuk dan nip ini untuk SKP sampul SKP wilayah Cabang Linas wilayah 5 Kabupaten Blukumba iya jadi Bapak Ibu bisa edit ini saja ini bagian ini dengan ini kemudian jabatan dan pangkat dan jabatan gitu setelah itu Bapak Ibu bagaimana caranya masuk disini di dokumen masuk di dokumen untuk mencetak sampulnya kita cetak oke dan di bagian data juga ini bagian covernya atau bagian sampulnya ini sampulnya Bapak Ibu kita bisa cetak oke nah saya rasa seperti itu Bapak Ibu oke terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar dari video ini terima kasih maaf jika ada kekurangan maaf jika ada kekurangan terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih